Seruan boykot produk Perancis baik dari Majelis Ulama Indonesia maupun Gerakan Masa mulai dirasakan di kalangan pedagang. Sejumlah pedagang kecil mulai mengeluhkan kurangnya pembeli. Seperti pembelian air mineral yang sebenarnya diproduksi di Indonesia namun memiliki label asal Perancis. Menurut pedagang, terdapat sejumlah pembeli yang memilih tidak membeli atau mencari merek lain. Para pedagang berharap kondisi ini tak membuat semakin kehilangan pendapatan. Terlebih di tengah masa pembeli COVID-19, jumlah pembeli juga belum kembali banyak. Sebenarnya saya juga tahu untuk masalah itu ya, kita juga kan di sini istilahnya nyari uang gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk seluruh dari sini pedagang semua ikut membeli ikut, ya kita juga mau gak mau ikut gitu. Tapi untuk saya pribadi gitu, kalau saya membeli ikut sendiri gitu, gimana ya. Karena barang juga stok masih banyak di tempat. Saya kurang paham, baru-baru sekarang ini sih. Saya gak ikut aja, Pak. Jadi dagang aja, ya gak ada aja barangnya juga. Meski di tengah suruhan boykot, sejumlah pedagang memilih untuk tetap menjual produk asal Perancis asal tidak kehilangan pendapatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!